Halo guys, welcome back to my channel with me, Mencan Hiyaa Nah, di videoku kali ini aku mau ngebahas tentang keti Nah, banyak sih kayak temen-temenku yang nanya, bilang kayak aku ngepost di story gitu Eh, kok bisa sih keteknya mulus? Atau nggak? Kayak, eh kok bisa sih keteknya putih gitu? Itu ngapain? Kok bisa? Kayak diapain aja? Pake produk apa aja? Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang itu Pertama, aku dulu tuh waktu masih SMA, pokoknya masih sekolah Karena aku sekolahnya di Papua Ya, nggak mungkin lah ada treatment-treatment yang lain kan Jadi, taunya ya dicukur Nah, sedangkan kalau dicukur, itu pori-pori ketiak kita tau sendiri kan Dia jadi kayak luka lah, bisa iritasi Terus kayak jadi jelek gitu loh ketiaknya Terus belum lagi item Nggak tau kenapa ya Dia tuh item antara karena dicukur atau nggak karena pake kayak diodoran Dulu sih, pakenya yang kayak Rexona Kayak gitu yang ada di supermarket aja gitu loh Akhirnya sampai kuliah Aku pake perawatan yang namanya IPL IPL tuh apa? IPL itu singkatan dari Intense Pulse Light Jadi, dia tuh pake gelombang cahaya dengan intensitas tinggi langsung disinarin ke ketiak kita Jadi, dia tuh merusak pertumbuhan akar dari si bulu ini Jadinya bulunya itu makin lama jadi nggak bisa tumbuh lagi gitu loh Makanya sekarang udah bersih ketiak ini dari bulu Aku udah IPL lama sih Kayak udah dari kuliah mungkin kayak sekitar udah 7 tahun Apa, 6 tahun Sekarang sih bulunya tumbuh Cuman kayak halus-halus gitu Kayak bulu tangan aja Cuman paling ada 1 atau 2 helai doang gitu sih Cuman aku kalau udah ngerasa udah lama banget Aku sekarang udah kayak 3 bulan baru IPL sekali Dulu kayak 45 hari kan IPL sekali Ketiak tanpa bulu udah cat Sekarang masalahnya lagi adalah Kalau keringat Orangnya gampang banget keringat Apalagi aku nge-gym kayak gitu Jadi kayak bau satu Terus habis itu Hitamnya ini masih nggak bisa diatasin Jadi kayak tetap hitam Jadi kan malu misalnya kalau pake tank top Terus di tempat gym kan kayak misalnya main alat Main bag atau apa Atau nggak mau sapa temen kayak hai gitu Terus keteknya hitam kan kayak malu kan Jadi pertama kayak bau dulu Kita pertama bahas yang bau dulu ya Nah aku sekarang udah nemuin deodoran Udah coba banyak banget sih deodoran Dari Reksona, Duff, Body Shop Body Shop menurut aku masih kurang mempan sih buat aku ya Kayak masih keteknya kadang basah gitu loh Kayak basah terus kayak bau juga masih ada lah Terus aku udah cobain juga yang Skion Tau kan yang Skion itu yang kayak bilang alkohol free Tapi kadang aku pake masih pedes Kayak ngelekit-ngelekit gitu sensasinya Aku udah coba itu juga dan biasa aja Memang lebih wangi sih kalau yang Skion itu Cuman kayak masih biasa aja Nah sekarang aku tuh udah nemuin Ini Ini tuh Ini bukan iklan ya Ini Ini namanya tuh perspirex Jadi dia itu anti-perspiran of course Roll on Dia kayak bentuknya Ya aku tunjukin ya Kayak gini Kayak basah gitu loh Nah ini dipakainya tapi aneh Kita kan kalau pake deodoran Habis mandi kita pake Tapi kalau untuk deodoran ini Kita pakenya itu Pas selesai mandi Malem Udah mau tidur Kita mandi Udah bersih Pake handuk kan Udah gak ada air di ketiak kita Baru kita roll Di ketiak kita Terus habis itu Tungguin kering dulu Kayak dibiarin kering dulu Habis itu baru kita kayak Kempelin atau gak Kenain baju gak masalah Pokoknya tunggu dia sampe kering dulu Hebatnya ini Aku bisa sampe kayak 2-3 hari Ketiaknya tuh bener-bener Gak basah Dan gak bawa Bisa kayak gitu loh Aku kayak nge-gym keringet banget Tapi bagian sini tuh Gak keringet Bisa kayak gitu Tuh sehebat itu Produk ini Sekecil ini Dia walaupun sekecil ini Tetep kayak Hemat gitu loh Pakainya Ini kayak udah Berapa bulan ya 3 bulan kayaknya deh Ini Sekecil ini Ampuh banget Dan Dia tuh ada 3 macem Kayaknya Ini yang untuk Sensitive Yang comfort Yang warna hijau Nah ada lagi Yang warna biru Itu buat normal Dia lebih strong Satu laginya itu Buat men Aku udah coba juga Yang normal Ini memang Jujur Baunya kayak Gak terlalu enak Kayak bawa-bawa obat Tapi bukan obat Kayak bau apa ya Cuman tapi abis itu Udah sih Pas dipake bau Abis itu lama-lama Dia kering Udah gak bau lagi Maksudnya Baunya langsung Hilang gitu loh Cuman Aku pertama kali pake Memang dulu kayak Sedikit sensasi Kayak ada Gatel dikit Ketiaknya Ini udah botol Ketiga Jadi pertama kali coba Aku coba yang Warna hijau ini Terus aku coba Yang normal Abis itu botol ketiga Aku coba lagi Yang comfort Dan ini comfort Udah enak banget sih Udah gak Gatel lagi sih Gatau kenapa sih Waktu pertama kali pake Mungkin masih Kaget kali ya Kulitnya ya Jadi kayak gatel Sekarang sih udah gak gatel Nah udah Kita akan Adipasi yang Tadi bau Sama keringet Udah Sekarang hitamnya Ketiak hitam tuh Memang tricky banget sih Kayak banyak banget Produk yang udah keluarin Aku udah coba yang Zart Dia kayak botol kecil gitu Aku udah pernah coba Dan gak mempan sama aku Aku juga udah pernah coba Produk dari Sasa Drugstore Aku beli dari Singapura Dan itu juga gak mempan Sama aku Kayak Ya udah biasa aja Tetep aja hitam gitu loh Terus aku juga udah coba Everwhite Aku udah pake Kesikut juga Katanya bisa buat sikut Gak ngaruh juga Lutut juga gak ngaruh Terus aku pikir Mungkin karena kulitnya tebel kali ya Coba aku coba diketiak Nah itu aku udah habisin Dua tube Aku pikir kayak Satu tube gitu Mungkin gak cukup Jadi aku udah habisin Terus aku beli lagi Yang pembelian kedua Tetep juga Gak ada perubahan Jadi kayak Udah nyerah Sama Everwhite Terus sebelum itu Aku udah memang Dari dulu Udah dari pas kuliah Aku udah kenal Produk Pemutih Juga krim Pemutih Tapi keluaran Dari RH RH klinik Dan itu namanya SWC Itu bener-bener Ampuh banget Kayak Ampuh banget Kayak baru pake Seminggu tuh bener-bener Tapi berlebihan guys Jadi kayak Bener-bener Putih Jadi kayak takut Kayak belang Kesininya Keteknya kayak Lebih putih Daripada kulit tangan Kan kaget ya Terus Kayak aku ngerasa Kayaknya kulitnya Makin tipis deh Terus aku Jadinya tuh Kayak ada stretch mark Di sini loh Kayak mungkin Karena kulitnya tipis Jadi tipis Terus aku pake ransel Dulu pas kuliah Kegesek-gesek Jadinya kayak ada stretch mark Gitu di sini Jadinya Kayak gak bagus Karena aku Tapi aku suka Cuman Mau beli lagi tuh Harus pake resep Dari dokter Jadi kayak gak boleh Gak dijual Bebas sama RH Jadi harus konsultasi dulu Sama dokternya Bilang Dok saya mau Pemuti ketiak Nanti abis itu Baru dikasih sama dokternya Resep SWC Baru kita bisa tebus Di klinik RH Jadi kayak Lebih rempong Harus keluarin Biaya konsultasi dulu Baru bisa beli Obat ini Gitu loh Walaupun obatnya Kayaknya gak terlalu mahal Cuman 80an ribu Ata 90 ribu Doang sih Cuman ini memang Ampuh banget sih Kayak bener-bener Kayak putih Kayak seminggu Udah udah putih Dan aku sampe takut Aku takut kan Kayak makin tipis Terus aku kan IPL juga Jadi kayak Habis IPL Jadi kayak merah banget Gitu loh Karena kayak Aduh mati lah Ini takut kenapa-napa Kan Jadi aku juga Udah ngurangin Pemakaiannya Bahkan tuh aku pake Misalnya Kayak sampe seminggu Cuman sekali pake Olesin doang Tetep masih putih Kayak bagus banget Itu Masa jaya IP aku Pas pake SWC itu Gila itu Berjaya banget Kayak putih banget Aku kayak pede banget Hmm main bag Mau main apa Kayak Hmm kayak pegang Bagus Kayak gitu Kayak mulus banget Akhirnya aku sekarang Coba lagi Dan aku nemuin Produk Dari Thailand Jadi ini aku cari-cari Namanya Cupcake Plus Dia tuh ada dua macam Satu Dia pake buat day Ini yang ini Aku beli buat night Karena memang aku Cuman mau pake Pas night aja Karena Males aja Mau pake buat siang hari Itu males Dia bentuknya kayak gini Ini aku udah mau habis sih Udah mau stok lagi Udah mau beli lagi Walaupun efeknya Gak seheboh Yang SWCRH itu Tapi ini lumayan ngebantu Dari semua produk Yang udah aku coba Jadi Ya Ini menurut aku Udah lumayan sih Gak Gak Terlalu Gak 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 hitem Gak terlalu hitem kan Nah Sekarang pemakaiannya Gimana Karena kan Ini pakenya malam hari Ini juga pakenya malam hari Nah Jadi Untuk Deodoran Aku pake misalnya Malam pertama Pake Deodoran Terus kan pagi-paginya Dicuci Kita mandi apa segala macem Dibersihkan kan Terus Malam kedua Baru aku pake ini Jadi Malam ketiga Aku juga masih pake ini Malam keempat Aku balik lagi Pake deodoran Tanpa pake ini Jadi aku tiap kali pake ini Gak pake ini ya Gak barengan gitu loh Nanti lanjut lagi Malam kelima pake ini Malam keenam pake ini Nanti malam ketujuh pake ini lagi Jadi kayak gitu Aku pemakaiannya Jadi kayak bener-bener Gak keringat Gak bau Putih lagi Ya kan Mantep Jadi itu aja sih Yang bisa aku share Untuk kalian Di videoku kali ini Semoga membantu Untuk Kalian semua Yang punya masalah sama Kayak aku Jadinya Oke deh Semoga video ini Berguna dan bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa Like Subscribe Comment juga Dan juga share Ke temen-temen kalian Biar kita punya Ketiak yang putih-putih Bersih-bersih Dan gak mau guys Jangan Oke bye-bye Bye-bye Bye-bye